Ijin usaha Bank Suma secara resmi telah dicabut tadi malam. Sedangkan proses likuidasi akan dilakukan setelah dibentuk tim likuidasi di bawah pengawasan Bank Indonesia dalam waktu 30 hari sejak tanggal 14 Desember kemarin. Pemerintah tadi malam secara resmi mengumumkan pencabutan ijin usaha Bank Suma sehubungan kegagalan bank tersebut memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Bank Indonesia Adrianus Moy dengan disaksikan oleh Menteri Keuangan Sumarlin dan Mensesnek Mordiono. Seperti yang tadi saya katakan, Bank Indonesia telah mengirim surat kepada Menteri Keuangan untuk mengusulkan supaya mencabut isin usaha. Kemudian selanjutnya Menteri Keuangan juga sudah memberikan jawaban dengan mengeluarkan keputusan untuk mencabut isin usaha itu dan menyampaikan kepada Direksi, meminta kepada Direksi Bank Suma untuk mengadakan likuidasi dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari. Bank yang dililit hutang sebesar Rp1,6 triliun ini menurut Bank Indonesia seharusnya sudah dilikuidasi pada bulan Maret silam ketika mengalami kerugian sebesar Rp590 miliar. Tindakan itu urung dilakukan Bank Indonesia karena pihak Suma berjanji akan membereskan kemulut yang dialaminya. Namun janji tersebut tak kunjung dipenuhi sampai akhirnya Bank Suma pada tanggal 13 November lalu kalah keliring sebesar Rp80 miliar. Adapun rincian hutang bank yang dimiliki anggota keluarga William ini meliputi dana nasabah di atas Rp10 juta senilai Rp887 miliar. Pinjaman antarbank sekitar Rp222 miliar. Pinjaman SPBU dan kliring sekitar Rp388 miliar. Serta kewajiban lain sebesar Rp72 miliar. Tim likuidasi itu tentu tugasnya untuk mengadakan pencairan dari aset-aset yang ada baik yang langsung terkait dengan Bank Suma maupun yang tidak langsung terkait dan untuk mendapatkan tentu dana penghasilan dari pencairan dana-dana itu dan dari penghasilan itu lalu digunakan untuk seoptimal mungkin atau sebanyak mungkin mengembalikan dana-dana nasabah di atas Rp10 juta. Sedangkan proses likuidasi baru akan dilakukan setelah dibentuknya tim likuidasi dalam waktu 30 hari sejak tanggal 14 Desember. Tim tersebut telah akan berkewajiban mengupayakan pencairan aset-aset Bank Suma guna membayar hutang senilai Rp1,6 triliun. Sementara itu bagi para nasabah yang menyimpan dana di atas Rp10 juta diimbau agar bersabar sampai tugas-tugas tim likuidasi selesai. Asti Husadi dan Anton Rusmanto melaporkan. Sementara itu situasi kantor pusat Bank Suma hari ini setelah diumumkannya likuidasi tanpa sepi. Ketika RCTI berusaha mengamati langsung situasi ruangan kantor Bank milik keluarga William Surya Jaya di lantai 3 gedung lain mark tadi sore, Humas dan Satpem sempat mengusir RCTI. Karyawan Bank yang sempat dihubungi RCTI menyatakan tidak jelas akan melakukan apa selama mereka berada di kantor. Sampai laporan ini diturunkan, suasana kantor tampak lengang dan sejumlah barang inventaris yang biasa digunakan karyawan tidak terlihat di tempatnya. Sementara itu ribuan karyawan bank itu masih menunggu nasibnya. Demikian dilaporkan tim liputan seputar Indonesia.